Fakta baru terungkap dalam kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Rumpang Polri, Irjen Paul Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka Irjen Verdi Sambo yang menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J dengan dibantu dan disaksikan oleh Brigka, RR, dan KM. Kemudian tersangka FS juga yang melakukan rekayasa untuk mengelaburi penyidik bahwa seolah-olah terjadi tembak-menembak seperti yang dilaporkan di awal. FS menembakkan senjata milik Brigadir J ke dinding sebanyak 7 kali, sehingga seolah-olah terjadi tembak-menembak. Peran Verdi Sambo dalam kasus penembakan ini juga sangat besar, termasuk menghilangkan barang bukti seperti CCTV. Dalam kasus penembakan Brigadir J ini, tim SUS menetapkan 4 tersangka yakni Baradae, RIPKRR, KM, dan Irjen FS yang dijerat Pasal 340 Subsider, Pasal 338 Juntok, Pasal 55 dan 56 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidung. Terima kasih telah menonton!